Intro Semua orang Bahrain panik dampak curangi Indonesia segila ini. Semua akses jalan ditutup. Cybercrime Indonesia mulai buat panik Bahrain. Sosok Rafa Noviena alias Novi Irnawati, seorang supporter timnas Indonesia di Bahrain jadi sorotan publik. Lantara Novi Irnawati ini berani menyentil Bahrain saat diwawancarai media sosial Spark News BSN usai laga timnas Indonesia. Pernyataan Novi yang menyindir telak Bahrain ini kemudian viral di media sosial. Novi mengungkap kekecewaannya usai pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C. Pada Kamis 10 Oktober 2024 Malet. Pernyataan Novi saat diwawancara media Bahrain dinilai sangat mewakili perasaan publik di Indonesia yang memang sangat terzolimi di laga ini. Dan dampak panjang yang terjadi setelah laga ini berdampak kepada kelangsungan negara Bahrain sendiri. Kecurangan Bahrain atas Indonesia berhasil membuat seluruh warga Bahrain panik. Tagar hashtag AFC Mafia menjadi viral di kalangan netizen Indonesia setelah pertandingan kontroversial antara Bahrain dan timnas Indonesia berakhir imbang 2-2. Para pegebar sepak bola tanah air merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang dianggap tidak adil sehingga menimbulkan gelombang protes yang meluas. Bahkan hingga menjadi peta Bahrain di Google Maps sebagai Bahrain AFC Mafia. Melalui akun Twitter at Unmagnetism, netizen Indonesia merasa kecewa dan marah besar karena menganggap timnas Indonesia dirugikan oleh beberapa keputusan kontroversial. Dari wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan. Kekecewaan tersebut tidak hanya berhenti di dunia maya, tetapi juga meluas hingga netizen mengisi peta Bahrain di Google Maps dengan titik lokasi bertuliskan AFC Mafia. Seolah-olah negara kepulauan yang berada sekitar 23 km sebelah timur Arab Saudi itu menjadi sarang mafia. Karena ini, publik Bahrain mulai panik setelah semua nama jalan dinamai Mafia Bola. Tentu kepanikan ini membuat Bahrain ketakutan. Bahkan semua pandit Bahrain ketakutan dan menyebut fans Indonesia segila itu. Dan itu dikatakan langsung oleh Kepala Federasi Sepak Bola Bahrain dalam pernyataannya melalui akun media sosialnya. Pada Senin 14 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia bagian Barat, BFA mengumumkan ada rangkaian serangan cyber yang datang dengan percobaan peretasan yang cukup masif dan mengganggu. Termasuk yang diarahkan kepada pemain tim nasional lewat komentar yang menyerang dan tidak pantas. Akun media sosial dan situs web korespondesi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai upaya peretasan yang menyebabkan peretasan akun beberapa karyawan dan gangguan layanan. Akun media sosial pemain tim nasional juga menjadi sasaran upaya peretasan selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak pantas. Bunyi pernyataan BFA. Kepala Departemen Teknologi Informasi BFA, Majdi Aldoserri, menjelaskan situs web dan akun sosial media asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai laporan dan upaya peretasan yang membuat Departemennya bekerja keras untuk melawan upaya ini. Menyuarakan kepada semua pihak yang menggunakan sistem korespondensi elektronik Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk berhati-hati, tidak mengklik tautan yang mencurigakan dan mengubah kata sandi untuk menghindari peretasan. Lanjut, pernyataan BFA. Aldoserri juga menekankan bahwa upaya menjadikan BFA sebagai sasaran merupakan bagian dari serangan cyber yang dialami berbagai institusi atau individu yang berlihatkan pentingnya mengambil tindakan pencegahan. Terutama karena hal ini terkait dengan sistem asosiasi, situs web dan akun media sosial yang afilisiasinya menjadi sasaran berbagai ancaman dan komentar yang menyinggung. Departemen Teknologi Informasi menurut Aldo Reddy terus menindaklanjuti persoalan dengan menerapkan kebijakan keamanan yang kuat dan menerapkan praktik terbaik seperti memperbarui program dan sistem secara berkala dengan meningkatkan pendekatan asosiasi untuk menjaga ruang elektronik yang aman dan melindungi semua pengguna. Dan sepertinya apa yang akan dilakukan oleh Bahrain sudah tak ada celah lagi bagi Indonesia untuk berdamai. Kata maaf tak akan didengarkan oleh Indonesia lagi. Bagaimana tidak kita sudah dua kali dalam setahun ini melihat ketidakadilan yang diperlihatkan wasit saat Indonesia sedang menghadapi laga di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton! Tak hanya itu saja, dunia meminta petinggi AFT untuk turun dari jabatannya. Karena perilaku yang sering memanfaatkan kekuasaan tidak sepantasnya bisa menjadi pemimpin. Untuk itu, jika sepak bola Asia ingin maju, ketua sepak bola Asia tak boleh dari Timur Tengah. Banyak sekali kecurangan negara Timur Tengah yang tak diselidiki. Korea, Jepang, dan Irak meminta Presiden AFT untuk mundur dari kursi jabatan. Hal inilah yang sejauh ini masih terus digaungkan di media sosial berbagai negara. Ini adalah hasil yang memalukan, dan harusnya AFT malu bertindak sebagai badan tertinggi Asia, namun tak memberikan contoh yang baik, tulis KFA di laman rosmi mereka. Dan kemarin, Sekretaris Jenderal Sekjen AFT, Datuk Seri Wim Storjohn, mengaku bingung dengan keluhan PSSI soal kepemimpinan Wasid Ahmed Al-Ghaf dalam pelaga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kata Datuk Seri Wim Storjohn, pihaknya bingung surat dari PSSI tidak merinci dari sebuah kejadian. Sebelumnya, PSSI menyirimkan surat kepada AFT karena kecewa dengan Wasid Ahmed Al-Ghaf, yang tidak profesional dan lebih menguntungkan Bahrain. Terima kasih telah menonton! Salah satu kekecewaan PSSI yakni sikap Wasid asal Oman itu yang terus memberikan waktu untuk Bahrain. Padahal menit pertandingan sudah selesai. Hingga akhirnya, Bahrain mampu mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2. Dan setelah mendengar jawaban dari AFC ini, kita akhirnya bisa melihat bagaimana tak independennya AFC saat menangani masalah yang terjadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!